Intro Dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran Dinas Tenaga Kerja Kota Jaipura merekrut sebanyak seribu tenaga kerja untuk program pekerjaan padat karya perkotaan tahap 3 tahun anggaran 2023 pada Jumat 17 November 2023. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jaipura, Joni Na, mengatakan peserta padat karya adalah pencari kerja yang telah mempunyai KTP elektronik Kota Jaipura yang berjumlah seribu orang terdiri dari 50 kelompok pengecatan dan 50 kelompok pembersihan saluran train AC perkotaan di mana setiap kelompok terdiri dari 10 orang pekerja. Menurut Joni, program padat karya tahap 3 difokuskan untuk median jalan trotoar, pengecatan, talut, dan saluran train AC perkotaan yang berada di 4 wilayah distrik Kota Jaipura, yakni distrik Heram, distrik KB Pura, distrik Jaipura Selatan, dan distrik Jaipura Utara. Tujuan daripada kegiatan padat karya di tahun ini adalah yang pertama, untuk menekan angka pengangguran setengah penganggur dan juga memberlayakan masyarakat ekonomi lima yang ada di Kota Jaipura. Yang kedua, menyediakan lapangan kerja yang sifatnya terkorer bagi penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat di Kota Jaipura. Yang ketiga, memperindah Kota Jaipura dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Pelaksanaan pekerjaan padat karya tahap ketiga ini akan dimulai hari ini setelah pembukaan, yaitu tanggal 17 November sampai dengan tanggal 24 November 2023, atau selama 6 hari kerja. Tempat pelaksanaan pekerjaan yaitu berada pada 4 distrik yang ada di wilayah Kota, untuk pekerjaan median jalan, penggecatan median jalan, trotoar, dan taluk. Dan yang berikut adalah pekerjaan saluran drainase perkotaan yang berada di 4 wilayah distrik di Kota Jaipura. Kegiatan padat karya tahap tiga 2023 dibuka oleh asisten dua setah Kota Jaipura, Widi Hartanti, mewakili penjabat wali Kota Jaipura, Franz Pekei, di gidung PTC Entrop, Jaipura, Papua. Widi Hartanti selaku asisten dua setah Kota Jaipura mengatakan, program padat karya bertujuan juga untuk menekan angka pengangguran di Kota Jaipura, dan menyediakan lapangan kerja yang bersifat temporer bagi pengangguran dan setengah penganggur di daerah tersebut. Program ini juga sekaligus untuk memperindah Kota Jaipura dalam rangka menyambut perayaan Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 2024. Dari Jaipura, Papua, Tim Liputan mengabarkan.